Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channel saya Kaparipa kuliner Kali ini Saya mau masak Soto ayam rempah Disini ada ayam yang sudah Saya rebus sebentar Untuk buang darah dan kotorannya Disini ada Soun Ada serai Ada daun jeruk Ada daun salam Ada laos Ada bawang putih Ada ketumbar Ada jintan Ada jahe, ada kunyit Ini semua saya uleg Ini jadinya Kita pakai rempah juga Ada kapulaga Ada bunga lawang, ada cengkeh Ada kayu manis Ada biji pala Untuk tambahannya Sayurannya Ada kol Ada tomat Ada daun bawang Ada seledri Ada jeruk limu Dan ada bawang goreng Sekarang kita mulai tumis dulu ya Bumbunya Dengan kompor Ini minyak sudah saya tuang Saya pakai lada juga ya Tadi lupa disebutin Sekarang saya mau tumis dulu Rempah-rempahnya Biar wangi Kita tunggu wangi dulu ya Tempah-tempahnya Kita tumis dulu Agak wangi Kita masukkan Bumbu yang diulek tadi Kita tumis Sampai wangi Kita aduk-aduk Ini harus benar-benar matang Bumbunya ya Supaya tidak pahit Terasa kuahnya Kita aduk-aduk terus Sampai Bumbunya matang Baru kita masukkan Ke dalam panci Nanti kita rebus Berikut ayamnya juga Kita ikut direbus Ini sudah matang Kita tuang ke airnya Sebelumnya airnya sudah saya didihkan dulu Kita tuang bumbunya ke sini Saya masukkan daun-daunnya Ada serai Ini serai Masuk Lawos masuk Daun salam Daun jeruk Daun jeruk Kita buang tulangnya ya Tulangnya pahit Daun jeruk Daun jeruk Kita masukkan Berikut ayamnya Kita rebus Sama bumbu Kita tunggu sampai ayamnya empuk Mericanya Saya selalu yang terakhir Masukkan mericanya Supaya rasanya itu lebih enak Mericanya dikira-kira aja ya Setengah sendok boleh Satu sendok boleh Oke Ini ayam sudah matang Saya matikan kompor Saya angkat dulu ayamnya Oh iya Tadi saya sudah iris-iris Kolnya Tomat Sama daun bawangnya Sudah saya iris-iris Sekarang Kita angkat Nanti kita suwir-suwir Kita plating Kita taruh Sucaunnya Kita kasih Kol Terus ayamnya Ini ayamnya Boleh Begini aja Juga boleh digoreng ya Suka-suka ya Kalau saya lebih senang Kayak gini aja Kita taburin daun bawang Kita kasih kuah Kita kasih kuahnya Kita tuang kuahnya disini Terakhir kita taruh telur Ada telur Terus kita tambahin Tomat Dan ditaburin bawang goreng Terakhir Jeruk limonnya Masihnya sudah matang Tinggal dihidangkan Boleh disantap dengan nasi Boleh juga disantap Seperti ini aja Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Bye